Intro Kenapa sayang? Betek Betek kenapa? Kamu ngapain mas? Masih ketemu sama Dita berduaan di kantor lagi Kamu tau gak sih? Dia tuh udah punya suami mas Buat apa lagi? Aku gak ketemu sama dia Kamu tanya Kamu tanya sama security ada di kantor Aku gak ketemu Dia cuma ngirim makanan Dan dia ngirim makanan kan bukan buat aku doang sayang Buat Bona juga Buat Tommy juga Terus itu bisa dijadiin alesan Kenapa dia sampe halu Ngaku-ngaku sebagai istri kamu mas Ya udah sih sayang Biarin aja Lagian juga gak ngeru apa-apa sama hubungan kita kan Lagian kamu kan udah tegur juga Udah dong Ya? Tau lah mas Aku mas Udah gak Gak bisa bedain kapan kamu bohong Kapan kamu jujur Aku gak ketemu sama Dita percaya sama aku deh Boleh pegangkan tangan? Nah gitu Iya Oke Sim Lihat sini Senyum mbak Satu dua tiga Mbak maaf boleh agak romantisan Coba ngerong Ngerong Oke Tangan disini gini Mas pegang disini Di perut masukin Di tangan Di lengan Oke Nah Boleh di luar Sorry Udah Oke Sip Lihat sini dulu Siap Siap Satu dua tiga Mbak boleh senyum Lagi Satu dua tiga Sekarang saling tatap Siap Satu dua tiga Sekarang ini Saling tatapan Nah gitu Lihat sini Oke Satu dua tiga Lagi Satu dua tiga Lihat sini Satu dua tiga 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 Oh maaf, juga-juga. Oke. Sorry ya. Oke. Apa sih? Sorry, nggak sengaja. Sorry, nggak sengaja. Maaf ya. Nggak sengaja. Lo pasti sengaja, kan? Beneran, nggak sengaja beneran. Pak, security! Eh, jangan dong. Kenapa ini? Harusnya, Pak. Enggak, Pak. Ini maaf, saya nggak sengaja tengok Mbak ini dan Mbak ini. Bapak, jangan buat keributan di sini, ya? Saya nggak buat keributan. Saya lagi berjualan ini. Ini maksudnya, Ibu. Enggak beneran, saya nggak sengaja, Mbak. Maaf ya, Mbak. Saya lagi asik-asik. Sebentar, sebentar. Ada apa ini, Pak? Masuki. Dia buat masalah, Pak. Dia melakukan pelecehan sama Mbak ini. Pak, kayaknya Bapak salah paham. Saya tahu dia, dia nggak akan mungkin ngelakuin itu, Pak. Tuh, Pak. Dengarkan, Pak. Saksinya nih. Ini Mas Coki. Temen, I. Beneran, Pak. Nggak ngelakuin itu. Beneran, Pak. Nggak sengaja lagi joget-joget. Ya udah. Bapak jangan ngulangi hal itu lagi, ya? Siap. Siap. Maaf ya, Mbak. Oke, Pak. Permisi. Iya, Pak. Makasih, Pak. Mas Coki, makasih ya. Oke, santai-santai. Iya. Sorry ya, Mbak. Atas jadian tadi. Untuk permintaan maaf teman saya, Mbak boleh pesan minuman sebanyaknya. Nanti saya yang terakhir. Oke, makasih. Thank you, loh. Enjoy kita malam ini. Ya? Pedro ada di sini ngapain ya? Dia nggak mungkin sih datang sendirian. Gue harus ceritawang. Pan. Aduh. Apa percaya sih? Alah, tadi aja rese. Kan jadi kreatifan. Ya udah sih. Hai, Pedro namanya. Oke. Udah datang. Kita langsung ke baraja. Oke, Pak. Siap. Beat, ini kita nggak apa-apa. Cuma foto sebentar doang. Nggak apa-apalah. Kok juga capek banget hari ini. Aku mau tidur cepat. Besok kan juga mau pergi sama salah ke pasar lain. Selamat malam, Kak. Malam. Mau ambil foto ya? Mohon ditunggu sebentar ya, Kak. Loh, Mbak bukannya waktu itu pernah foto di sini ya? Kok sekarang suaminya beda sama yang kemarin sudah cerai ya? Coba aku lihat. Anjani. Kamu yakin? Ini laporan yang kamu perlihatkan ke saya ini hal-hal yang memang dilakukan oleh menantu aku, Saka? Karena di sini terlihat Saka nggak biasanya melakukan hal yang se... boleh dikatakan sebodoh ini. Menurut kamu sendiri gimana, Mas? Menurut kamu sendiri gimana, Mas? Saka itu sudah main tanda tangan, Anjir. Dia nggak lihat kalau kontraknya itu nominalnya sangat merugikan perusahaan kita. Wah... Kok aku berpikir, aku nggak yakin ya kalau Saka sampai melakukan hal semacam ini. Saka itu anak cerdas, dia pintar. Aku yakin sekalian, Jani. Menurut saya, sebaiknya kita harus ambil tindakan supaya perusahaan kita itu nggak rugi total. Ya, saya sih setuju. Saya dukung kalau itu memang terbaik untuk perusahaan Kusuma Group. Lakukan apa yang kamu mau lakukan. Dan saya juga berharap mungkin ini adalah hal yang baik. Bila mana memang Saka ada melakukan kesalahan, dia akan memperbaiki segera. Saya juga sepemikiran sama kamu, Mas. Ya, oke, oke, oke. Anjir, maaf ini. Ini waktu sudah sangat larut malam. Saya biasanya nggak biasa keluar sampai selarut ini. Ijin dari istri saya. Saya nggak enak dengan Devi. Ini perjumpaan kita tutup dulu ya. Nanti kalau ada kekurangan selanjutnya bisa kita bahas di kantor. Ya? Oke. Oke. Makasih untuk waktunya ya, Mas. Sama-sama aja, Nih. Ayo kita pulang. Iya. Oh, kita ini sepupuan kok, Mbak. Bukan suami istri. Nah, yang kemarin juga masih jadi suami kok. Dan hubungan mereka ya baik-baik aja kan, Edith? Iya. Iya. Ini sepupu saya kok nggak. Hehehe. Fotonya udah jadi? Oh, udah, Mas. Terima kasih ya. Iya. Ayo. Iya. Eh, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau sepupuan, mana ada sepupu semesra itu. Dikira kita anak kecil kali ya? Dibuangin kayak gitu. Iya nggak? Iya lah. Kita udah gede kali. Jangan-jangan yang barusan itu selingkuhannya lagi. Selamat malam. Iya, malam. Selamat malam. Iya, malam. Kayaknya bakal ada yang seru nih. Ngapain yang mereka berdua tadi? Om. Kok bengong Om? Om kepikiran ya? Sama hubungan mereka? Nggak lah. Ngapain juga mikirin mereka? Ya udah, Om. Kalau Om nggak khawatir dan nggak mikirin mereka, mendingan kita malam ini have fun, Om. Kita refreshing. Tuh, lihat tuh cewek-cewek cantik, Om. Banyak. Udah, Coki. Kayaknya saya udah nggak pun nih. Kita pulang aja, yuk. Om. Baru jam segini, Om. Kita belum ngapa-ngapain ya, Om. Udah lah, pulang. Yuk, pulang, Om. Om. Ya. Aku tahu kamu masih marah sama aku. Aku cuma mau bawain kamu makanan. Karena aku tahu kamu itu kan lembur. Dan lembur itu betul tenaga. Aku nggak mau kamu sampai sakit. Aku mohon ya. Jangan ditolak kali ini. Dimakan ya. Aku bakal keluar kok. Asalkan kamu makan. Ya? Pasti saya makan. Kamu udah nggak marah sama aku. Saya udah nggak marah sama kamu. Ya kemarin itu, saya itu cuma shock aja. Dan saya ngerasa terganggu. Karena kamu pelukan seperti itu sama Coki. Ya mungkin... Karena saya cemburu kali ya. Karena saya sangat suka sama kamu. Nggak apa-apa. Maaf. Maaf ya udah bikin kamu cemburu. Ya udah. Kamu makan ya. Oke. Thank you ya. Aku keluar ya. Ya. Ya udah. 410 Ternyata apa yang dibilang Ariana bener juga ya. Halo sayang. Iya kemarin tuh aku tiba-tiba kontraksi. Aku kaget. Aku tuh takut kenapa-kenapa sama kandungan aku. Makanya kamu jangan lama-lama di sana. Iya, iya. Yaudah pokoknya jangan lupa kabarin aku ya. Jangan hilang lagi. Bariri kok di luar sih? Bukannya dia istirahat aja di dalam. Ini gak, Kenia? Iya, ini gak, Fin. Halo, Fin. Fin, lo tenang aja. Ntar gue yang nganterin Bariri. Dia aman kok. Gue nginep di sini soalnya. Oke. Yaudah mas, ada Yuna kok di rumah. Jadi aku ada temennya. Iya. Pokoknya jangan lupa kabarin ya. Ya, love you. Lain kali kabarin ya kalau kontraksi. Iya, iya. Minta aku kabarin kamu. Pasti bilang kalau kontraksi. Aku juga takut, Yun. Yaudah. Bariri istirahat aja di kamar. Aku bikinin Bariri bubur, oke? Yaudah. Aku ke kamar dulu. Iya. Minta ya, Yun. Halo, Rin. Saya perhatikan beberapa bulan ini, kinerja kerja kamu itu menurun. Sepertinya kamu sedang tidak fokus dalam pekerjaan. Bahkan yang paling fatal, kamu sudah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama tanpa mengecek terlebih dahulu nominalnya. Coba kamu jelaskan apa itu maksudnya. Mungkin, mungkin gini ya, Bu Biryo. Mungkin saya terburu-buru pada saat itu karena saya ada rapat dengan klien di luar. Jadi, begitu ada berkas itu, saya langsung tanda tangan. Dan mungkin Papi juga ngerti ya, Pi. Dengan pekerjaan Saka yang overload seperti ini, dengan tekanan pekerjaan yang seperti ini, pasti, ya... Saka akuin, Saka salah. Tapi bukan karena Saka gak fokus, tapi karena memang... sedikit human error, Bu. Saya minta maaf. Sebenarnya, kejadian overload dalam pekerjaan itu pernah terjadi pada beberapa direktur di perusahaan ini, Saka. Memang dari peristiwa itu, ya... ada kerugian pada perusahaan. Tapi saya bisa bertoleransilah, dikarenakan sikonnya, dia terlalu padat. Oke, barusan saya dengar kalau kamu sedang overload dalam pekerjaan. Iya, kan? Mulai saat ini, apapun yang akan kamu ambil dalam keputusan, harus kamu report dulu, dan kamu harus menunggu keputusan kepada Bapak Dante. Jelas, Saka? Memang dari Bapak... Terima kasih. Terima kasih telpon Tante Niken atau Om Nijaya, Rin. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Ini aja gue yang nungguin di sini. Sambil gue kerja aja di sini. Lo balik aja ke cafe, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya. Udah deh, kalau gitu gue langsung cabut, nggak apa-apa ya, Besti? Ya, ntar kalau udah apa-apa gue kembalin ya. Oke. Bye. Bye, Besti. Hati-hati ya. Ya. Salah kah nih ya? Makin ke sini, makin lama, makin cuek sama aku. Apa ini sih dia? Coba aja aku telpon. Awas aja kalau nggak diangkat. Tuh kan, bener kan? Nggak diangkat nih. Halo? Ya, Dit. Kenapa? Suamiku, kamu tuh kemana aja sih? Ngapain aja? Kenapa dari tadi telpon aku nggak diangkat? Nggak ada kabarnya ke aku? Iya, ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa. Cuman ya, kamu nih udah nggak datang ke sini buat sarapan. Kamu nggak ngomong apa-apa sama aku. Nggak ada bahasa-bahasinya. Kamu tuh nggak rasa bersalah sama sekali ya? Ini aku tahu nih. Pasti waktu kamu cuma habis buat Ariana aja, kan? Dit, aku tuh sibuk banget, Dit. Urusan aku tuh bukan cuma kamu. Dan juga bukan cuma Ariana. Dan aku punya urusan kantor, Dit. Harus aku selesaiin? Nah, pokoknya aku nggak mau tahu ya. Nanti malam kita harus jadi ke pasar malam. Titik. Dit, ini masalah kantor. Aku aja belum beres. Kamu jangan nambahin masalah aku dulu, boleh nggak? Aku nih banyak kerjaan, Dit. Please jangan kamu ganggu dulu ya. Selahkah. Matiin lagi. Kenapa sih? Akhir-akhirnya sensi banget sama aku kayaknya. Semenjak nikah sama Dita, masalah jadi nambah terus. Mana kerjaan kantor jadi terbang kalai kayak gini. Dokumen yang dari Galvin udah kamu boleh cari. Dokumen Galvin? Iya. Bukannya itu di komennya. Hah? Kenapa kamu buang? Oh, nggak sengaja jatuh, Om. Kamu jangan banyak alasan, ya? Udah mungkin, di komen seperti ini jatuh sendiri ke tempat sampah. Tapi bukan kamu yang buang. Iya, kan? Coki, coki. Kesempatan kamu untuk keolaan negeri mengerjakan proyek besar di sana akan tertutup, coki. Kalau kerja kamu sebarangan seperti ini. Nanti! Iya, Om. Saya minta maaf, Om. Saya janjiin yang terakhir, Om. Enak ya, Kamu. Oke, Om. Yah, nggak jadi kan jalan-jalan ke luar negeri, deh. Eh, nggak apa-apa deh. Puyang juga gue kalau harus ngurusin semua itu dokumen. Pelan-pelan, Mbak Bapak. Ya, ya, ini duduk dulu. Iya, bisa nggak? Bisa. Dah, udah. Mbak Diri mau makan dulu nggak? Aku pesenin ya. Biarin nggak usah. Aku beneran nggak apa-apa. Aku udah kenyang. Yah, nggak usah repot-repot. Gue jadi ngerasa bersalah sama Ariana karena udah bohongin dia. Kasihan. Sampai harusnya datang kerja gara-gara jagain gue. Mbak, aku angkat telpon sebentar ya. Iya, iya. Halo, Mas. Hai, sayang. Kamu udah makan siang belum? Belum, Mas. Aku belum sempat makan. Tapi nanti aku makan kok. Udah kamu nggak usah pikirin aku, Mas. Yang penting kamu. Kamu juga harus makan, Mas. Biar kamu semangat. Terus biar kamu ada tenaganya buat kerja. Kamu mau aku pesenin apa, Mas? Iya, sayang. Aku cuma mau denger suara kamu aja. Kayaknya... Kalau aku denger suara kamu, aku langsung semangat lagi. Bisa aja kamu nih. Gimana kerjaan, sayang? Ada masalah nggak? Kantor lancar, sayang. Aman kok. Yaudah. Baguslah kalau gitu. Oh, iya, sayang. Nanti malam kamu mau ke pasar malam nggak? Nggak bisa, Mas. Aku ke pasar malam. Aku harus jagain Mbak Riri. Oke, nggak apa-apa. Next aja kalau gitu, ya. Iya, kapan-kapan kan bisa ke pasar malam. Mas, aku udah ditungguin Mbak Riri nih. Nggak enaknya. Aku temenin Mbak Riri dulu, ya. Nanti aku telfon lagi. Oke, sayang. Bye. Bye, Mas. Nggak salah aku juga sih. Aku udah sia-siain Ariana yang selalu ada buat support aku. Nggak pernah banyak nuntut. Ngerti kondisi aku. Nggak kayak si Dita. Sekarang lebih banyak nuntutnya. Jadi bikin makin pusing. Masa, kata dikati. Mbak Riri yakin nggak mau istirahat di kamar? Biar enak, kelembahan. Nggak, nggak, nggak. Beneran ya, aku baik-baik aja, ya. Kalau kamu mau ke kantor, nggak apa-apa. Kalau mau ke pasar malam juga nggak apa-apa, Korin. Nggak, santai aja, nggak usah khawatir. Nggak, Mbak. Sekarang ini prioritas aku adalah Mbak Riri. Pokoknya aku mau make sure Mbak Riri baik-baik aja. Nanti setelah Yuna datang ke sini, baru aku pergi meeting sebentar. Tapi abis itu aku balik lagi. Kalau aku jujur, aku bohong karena caper ke Mas Galvin. Pasti Ariana makin kesel karena bikin dia izin ke kantor. Yaudah deh, nggak apa-apa. Sekali-sekali bikin Ibu Ariana nggak ngantor. Makasih ya udah ditemenin ya, Riri. Iya, sama-sama Mbak. Aku bikinin teh aja kali ya. Yaudah, yaudah. Oke? Oke. Oke, ini sebetulnya. Emang mau gimana pun, Saka bakalan luluh dan nggak bisa nolak permintaan aku. Siapa sih? Riri juga mau tidur siang. Ada apa ya, Bu Indar? Saya ke sini mau nanyain tukang yang katanya mau bandari sepeda saya kemarin. Mana? Ya, itu udah dipesenin. Cuman tukangnya lagi nggak bisa. Kalau nggak jadi, saya panggil lagi kok. Halah, pasti uangnya dipakai, ya kan? Enak aja. Uangnya ada kok, tenang aja. Nggak dipakai. Saya aus, boleh minta minum nggak? Yaudah, masuk aja. Oke, Bu. Masa duduk aja ya. Saya belum minum dulu. Oke. Oke. Masa duduk aja ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Enggak kok Ini cuman Iya pokoknya bukan apa-apa Udah deh buru ada cepetan minum Gak 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 jadi Pantes aja kalian cocok banget Sama-sama suka mainin hati Yaudah pokoknya uang hari ini harus ada Maksimal besok Permisi Halo Halo Yon Aku tuh di depan cafe nih Hai Yon Ngapain lagi sih lo kesini Kan gue udah bilang ya Lo gak usah munculin muka Lo lagi di depan muka Gue ngerti Aku pin ngajakin kamu ke pasar malam Nah gak boleh Masih aja usaha ya Lo kan udah punya istri Lo pergi aja sama istri lo sana Yon Sayang Mending gak lupa cepet pergi 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 Sayang 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 kita masuk aja yuk Kita balik kerja lagi yuk Apa sih Enggak Ayo masuk Sini 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 Aduh Siku sumah ada apa lagi Iya alo Ada apa ya Ini kita harus jumpa Ada hal penting Harus kita bicarakan soal Anjani Aduh Kusumah Saya tuh males ya Kau berusaha dengan hal itu Udah deh ya Wih Tapi ini penting Penting sekali Bagaimana Ya udah oke Mau ketemu dimana Nanti aku share lock Tempat lokasinya Setelah hp ini aku matikan ya Jadi kita jumpa ya Iya 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 oke Sedang apa ya Aku sumah sama Wijaya Kok tiba-tiba mau bertemu Apa ini ada kaitannya Sama anak yang aku cari ya Nah mas Anjani Wah mau kemana mas Oh aku ada urusan Anjani Oh ya udah Tati-tati ya Oke aku duluan ya Iya silahkan Ini ada laporan Kamu urus dulu ya Karena saya harus keluar kantor Baik bu Oke Pokoknya mbak Riri jangan lupa minum air putih aja Iya Ayu nadat Aku bantu aku banget Takut aku liatnya Rin Hai Besti Thank you ya udah nganterin gue ya Iya Sama-sama Rin mau bareng gue atau kantor Boleh sih Yaudah gue bareng lo deh Mbak aku balik ya Bareng sama Sally Yaudah kamu santai aja Nggak usah khawatir sama aku Ya mau ke kantor Mau ke pasar malam Udah santai aja Nggak Pokoknya abis dari meeting Aku langsung kesini lagi Nemenin mbak Riri Iya apa sih Nggak fun ya Bye bye Thank you Bye Yaudah Thank you ya Take team ya Take team ya Bye besti Bye besti Bye 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 Yun Dulu-dulu deh Dulu-dulu deh Kenapa Aku boleh Jangan jujur gak ya Tapi aku takut banget Jangan marah Soal apa Jadi sebenernya tuh Aku kontraksi boongan Aku takut Ariana tuh marah Mana dia bela-belain izin kantor Nggak ke pasar malam Udah dia pasti marah banget tuh Kalo misalnya ketawa aku boong Yun Mbak Riri Mbak Riri jangan kayak gitu lagi Kita udah panik beneran loh Iya-iya aku tau sih kalian panik Jangan ngambek ya Jangan marah ya Ya abis gimana Mas Galvin itu kalo gak digituin Gak ada kabar Cuek Gak pulang-pulang Kalo aku kayak gini kan Dia pasti pulang tuh Dia udah lama banget loh Yun di Jepang Gak pulang-pulang Yaudah Tapi janji jalan kayak gitu lagi ya Panik loh kita Yaudah yuk Masuk Ayo Asya udah kesini Iya Hehehe 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 Liatin bahasa Inggris yuk Buat persiapan lomba Nggak bisa Gue ada misi rahasia yang harus gue jalanin malam ini Ya emang lo mau ngapain sih? Mau tau aja deh lo Kalaupun lo tau pasti gue yakin banget ya Lo bakal ngerecokin gue Yalah Apalagi lo juga mau jalanin ke pasar malam kan? Sama si Dante Shhh Jasuke Jangan suka ketok Sehat ya Wid Sehat Syukur Wid Silahkan duduk Iya 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 Wid Aku datang sini Aku mau langsung tuduh poyang sama kamu Aku minta bantu kamu mencari anaknya Anjangu Sekaligus anak kamu itu Kusuma Saya ini bukan polisi ya Saya ini pebisnis Doyan uang Bukan doyan anak Jadi Kamu nggak peduli sama sekali ya Sama darah daging kamu Bagaimana dia Dimana dia sekarang Itu darah daging kamu Wijaya Enggak Saya nggak peduli Malah saya berharap Saya tidak bertemu lagi dengan anak saya Semoga saja Anak saya itu sudah mati Jadi tidak menjulikan posisi saya Ha? Anjang Anjang Keterlaluan kamu Saya pasti akan tepukkan anak saya Dan saya akan ungkap semuanya di pabrik Satu hal yang gia kamu ingat Saya pastikan secepatnya kamu pasti akan hancur berkeping-keping Terima kasih Saya sudah menonton! Jangan lupa untuk menonton! Sampai jumpa! Ketika Jangan lupa untuk mengekinkan Ketika Ketika Cepin, kayaknya gue sempet liat Saka di toko baju gitu. Kapan? Siang. Kemaren apa hari ini? Kemaren. Tapi Mas Saka bilangnya kemarin siang dia lagi meeting sih. Ya tau mungkin gue salah liat aja kali ya. Ya mungkin lo salah liat sih. Soalnya gak mungkin lah siang-siang Mas Saka keluyuran. Ya oke. Riana, Riana. Lo udah diboongin sama Saka masih aja lo gak nyadar-nyadar. Ya, sebelum gue keluarin kartu asnya Saka, gue masih pengen liat dulu. Gimana Saka nanti di pasar malam sama Dita dan akan dipergokin sama Riana. 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 Nanti malam lo dateng dong ke pasar malam. Karena ada kejadian seru. Kejadian seru apa? Ya pokoknya lo liat aja nanti. Makanya dateng ya. Ya liat nanti sih. Soalnya Mas Saka juga ngajakin sebenernya. Cuman kan gue harus ngurusin bari ini. Ya udah kalo gitu. Gue sih berharap lo dateng. Ya. Ya nanti gue usahain. Suamiku, kamu tau gak aku tuh seneng banget. Akhirnya sekarang kita bisa jalan-jalan nostalgia kita jaman pacaran dulu. Aku juga seneng sih. Emang kayaknya kita butuh refreshing deh. Eh. Tapi Ariana gak bakal ganggu kan? Ya enggak kok kamu teneng aja. Ariana itu lagi sibuk meeting dan sibuk ngurusin Rili. Hmm. Bagus deh. Makasih ya suamiku. Aku minta maaf ya kemarin kalo aku marah-marah sama kamu. Aku emang lagi stress aja sih masalah kerjaan. Numpuk soalnya. Tch. Iya gak apa-apa. Aku ngerti kok. Aku juga minta maaf sama kamu ya. Soalnya aku udah bikin kamu kerepotan. It's okay. It's okay. Let's go. Halo Rin. Hai Besti. Gue tuh penasaran deh. Celine kan bilang akan terjadi sesuatu kejutan besar di pasar malam. Cuman gue kan harus jagain Mbak Riri. Gimana ya? Kok gue jadi galam? Kalo Mbak Riri lo gak usah khawatir. Soalnya Mbak Riri udah gak apa-apa Rin. Dia udah sehat kok. Nah nanti kalo lo mau ke pasar malam gue temenin aja gimana? Biar lo gak sendirian kesananya. Serius? Beneran Mbak Riri gak apa-apa? Iya. Yakin kok. Yaudah kalo gitu. Nanti kita ketemuan aja kali ya. Di pasar malam. Oke. Bye Besti. Bye. See you. Kasih tau masaka gak ya? Kalo nanti malam jadi ke pasar malam. Atau gue hubungin Dion ya? Gue kasih tau juga kalo gue ke pasar malam. Gak gak gak. Gak boleh yur. Lo gak boleh ngecewain Tommy. Gak. Sayang. Aku seneng banget deh. Walaupun kita kesini tuh mau melihat kejadian besar. Tapi aku juga mau romantis-romantis sama kamu. Sekalian happy-happy. Tentunya dong. Saya juga seneng sekali. Aku seneng. Saya juga seneng. Hai. Kalian disini juga ternyata. Boleh gabung gak? Gak boleh. Tapi kan enak dong, Pak. Kalo misalkan rame-rame. Jadi boleh ya? Iya. Kamu boleh gabung kok. Ih, makasih sayang. Kalo kamu bolehin sih? Gimana sih sayang? Ya gak ada salahnya kan, Sel. Udah yuk, kita masuk. Udah yuk. Aduh lowbed lagi. Gimana nih nanti Yuna ngubunginnya? Pak, kita gak bisa lewat jalan lain ya, Pak? Gak bisa, Bu. Ini jalan satu-satunya. Saber ya, Bu. Kalo gitu, Bapak ada charger gak, Pak? Saya boleh pinjem gak? Ada. Bentar. Iya, ini beda ini ujungnya, Pak. Gak ada yang lain ya? Maaf, gak ada lagi, Bu. Cuma satu-satunya. Oh gitu ya, Bu. Ya udah deh. Oke. Makasih ya, Pak. Kalo bukan karena Sakai yang ngoling gue, gak akan gue mau kesini. Mana Yuna gak mau diajak lagi? Yuna! Kamu kesini juga? Enggak. Lo jangan ke GR-an ya? Gue kesini karena Ariana. Bukan karena lo. Yaudah. Sambil kamu nunggu, aku temenin ya. Ya terserah lo lah. Ini kan tempat unang. Yaudah, ayo. Iya, Pak. Lepasin gak? Yaudah, ayo. Suamiku. Kita mau naik ke Wuhan apa dulu ya? Itu aja yuk suamiku. Iya, iya, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Yaudah, kamu boleh munduran sedikit gak sih? Hah? Maksudnya, gimana? Kenapa? Soalnya, catiknya kamu kelewatan. Kamu tau apa sih? Gombal ya? Belajar Gombal dari mana kamu? Dari internet. Ih, basi banget. Tapi seneng, Kak. Makasih ya kamu udah ajak aku kesini. Aku jadi inget waktu itu kita sering banget juga kan main ini. Liat gak? Waktu itu kamu Gombalin aku. Gombalin aja banget lagi. Liat kan? Tapi kamu gemes sendiri kan? Iya. Tapi udahan aku pusing nih. Dulu dong suamiku. Kita selfie dulu ya. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Dia happy dong suamiku. Ayo. Aku happy kok. Happy ya. Eh, awas lah. Gimana ya? Kenapa sih bukanya minggir? Kenapa sih mukanya bingung banget? Nyong, tadi tuh mandam marah-marah nyariin Sirkus belum pulang. Ai tau Sirkus kemana. Emang kemana? Semalem Ai tuh nganterin Sirkus ke klub. Kayaknya Sirkus masih di sana. Kasih-kasih kan ngecewek-cewek deh. Aduh, Pedro. Pak kuih semua ke klub. Iya. Kalau bu Defi tau bisa gawat itu. Ih, laki kamu itu nganterin aja. Gimana sih? Main antar-main antar aja lho ya. Kamu... Gak... Gak ano. Disuruh. Orang Sirkus nyuruh kok. Pedro. Bapak denger lho. Yang barusan kamu bilang. Apa yang kamu bilang coba? Hah? Kamu salah yang kamu bilang itu. Pedro bicara itu tadi sama juga Pedro menyebar fitnah lho. Hah? Pedro kan tau. Bapak datang ke klub itu untuk tujuan apa. Untuk bisnis kan. Bahkan Bapak udah bilang ke Pedro. Mo. Maaf sir. Gak maksud sir. Maaf ya sir. Maaf juga udah gak jaga rahasia sir. Maaf ya sir. Lain kali, Pedro harus jaga ya omongannya Kalau ternyata dari omongan Pedro itu Ada yang merasa benar apa ucapan itu Apakah Pedro bisa bertanggung jawab? Nah, date ini bola terakhir ya, date Ayo suamiku, suamiku pasti bisa kok Pasti bisa kenain yang itu Nanti kamu harus bisa dapetin boneka itu Biar aku kaya di kampung dulu Ayo suamiku, suamiku pasti bisa Mudah-mudahan kena ya Ayo suamiku Ako ya? Ayos, aku mau pasinisa Ayo 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 Sayang Ini buat kamu nih Beneran om Makasih om ganteng Makasih tante cantik Hooray Gadis dapet boneka Yeay Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok Aku tuh justru kandung sana-kamu sana Makasih mas Kenopelan kena ya Dit Ayo Ayo Suamiku 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 Ini adiannya ya Makasih ya Makasih suamiku Akhirnya aku bisa punya boneka dari pasar malam lagi Jadi kalau bisa aku kangen sama kamu Aku tinggal perlu boneka ini Oke Makasih ya suamiku Waduh Bisa gawat kalau mereka tahu Aku sama Yuna ada disini Yun Kita naik Bang Lala yuk Mau gak sih Ariana kok gak ada kabar ya Jadi kesini gak sih dia Mau ya Yuna yuk Yuk Oke Ih Sil 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 Apalan sih Kebiasaan banget deh Sayang geseran Gak 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 Aku sini aja Astaga si sil Lu tuh ngapain sih Ya gue tuh takut ketinggian Makanya gue tuh gak berani Kalau duduk sendirian Ya kalau kayak gitu gak usah ikutan Lu cuma mau ngeracokin gue sama dante doang kan Enggak 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 Gak tahu malu banget jadi cewek Heran Lu ngapaan sih Sayang disini Alas jangan deket-deket Degul ya Ih Gak usah deket-deket Sayang Lemai banget deh Sil Apa sih lo Ya lo gak usah pegang-pegang Ya lo gak pegang-pegang Iya lo pacar gue Ya gue juga pengen pegang-pegang Gak usah Aduh Bang Cepetan deh Bang Lo yang ngeliat apaan sih Aduh kepo banget sih Sil Ya kan gue juga pengen ngeliat juga Lo ngeliat apaan Ya gak usah mau tahu Urusan orang Iyih Aku seneng banget sekarang Akhirnya kita sekarang bisa berduaan lagi Udah lama juga kita gak begini Lo jangan kegeeran ya Gue kesini karena Ariana Bukan karena lo Ya terlepas itu semua Kenyataan kita sekarang disini Berhadapan Dan itu tandanya Kita dipertemukan lagi oleh takdir Yun Kalau bareng Dion gue jadi inget masa lalu gue deh Kenapa ya gue ngerasa nyaman sama dia Gue jadi pusing sendiri sama perasaan gue ke Dion ini Sebenernya gimana sih Sumpah hasilnya Lo tuh ganggu banget Heran gue tuh Lo tuh ganggu momen gue sama Dante tau gak Lagian lo tuh gak ada malu yang banget jadi cewek Ya elah lo tuh kan cuma pacar Belum jadi apa-apa Lo juga kan gak disetujuin kan sama calon mertua lo Ya kan Kayak gue dong Gue udah bisa ngambil hatinya calon mertua lo Satu tahap lebih maju Percuma Mau lo disetujuin sama mamanya pun juga Tetep aja Kalau Dante nya pilih gue Eh gue bilangin ya Sebelum jalur kuning melengkung Pak Dante itu masih bebas mau milih gue Atau lo siapa tau dia milihnya sama gue EGR banget lo jadi perempuan Sil tau diri sedikit kenapa sih Sil Udah doang jangan dibutuh terus Kamu juga gak usah ketikutan Iya Yaudah deh yaudah 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 Daripada kita ributin soal Dante terus nih Gimana kalau kita bikin jadwal aja nih Biar bisa direng sama Dante Jangan ngaco Sil Ini pacar gue Dia bukan jadwal piket Yaudah kalau lo gak mau kayak gitu Gue bakal gangguin lo sama pada Dante terus tiap hari Mau lo Gak tau malu banget sih Sayang kamu juga gak bisa ngomong apa-apa Gue yakin lo pada Dante pasti mau Iya kan pak Itu 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 bukannya Saka sama Dita ya Kok jantung gue jadi bik-bik-bik-an gini sih Oh iya itu Dita Tadi Dita bilang ya sama aku Kalau dia mau kesini juga Terus Emang Dita gak cemburu liat lo Sama gue disini Santai kok Ya ntar aku bilang aja Kalau misalnya kita ketemunya gak sengaja Kenapa Dita malah jalan sama Saka Tapi lo tau kan Kalau Saka mantannya Dita Iya Aku tau kok Tadi Seru banget sih, jadi ingat masa kecil. Pertunjukan bakal dimulai, momen yang langka. Terima kasih telah menonton! 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 Tadukin kepala kamu! Tadukin kepala kamu! Kenapa ini sih dipakai dari sini segala? Ganggu aja tau gak? Nyesel aku bawa kamu ke pasaran kamu tau gak? Kok kamu mau nganyain aku sih? Enggak, enggak, enggak. Tenang, tenang, tenang. Masa kau mana sih? Tadukin kepala kamu tau gak? 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 Kepala! 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 Mas! Mas Akang! Ya Allah! Bagaimana itu? Cepat! Tolong! Tenang, 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 tenang. Kiki Manapa bisa tenang suamiku? Ada aku, ada aku. Tolong! Kepala! Ah! Oh! 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 Ya ampun, ini gempa! Hah? Paper is.. eh yes! Ya ampun! Mami! Eh! Gempa, Mami! Tolong! 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 Ayo Ariana, sama Nita gimana, Dion? Udah! Yuna, Yuna! Sekarang gak perlu mikirin mereka! Ya sekarang ayo, aku bawa kamu pergi. Ayo nak, ayo nak. Tadi, tadi bu Haryana nak juang lelakan. Gua disulurin. Sil, sil jangan sil. Bahaya. Ini lagi gempa. Gak bisa pak, aku harus disulin. Sil. Jangan apa sih kamu ngerebetin banget sih sil. Tapi bayi banget ini lagi gempa. Janteng udah biarin aja. Mungkin emang dia mau gak salah sama Dita. Lupa. Mas, masakan. Mas! Mas! Masakan! Mas! 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 Tapi, aku takut. Oke. Oke. Mas! 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 Tolong! 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 Ibu, Ibu, ayo kita kembali Keluar, keluar, keluar Ayo 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 Ini Ini sudah nih Ini sudah berhenti nih Nggak bergerak lagi Serius, P? Ini berhenti, P? Ayo, Mie Mami, kenapa-napa kan? Nggak ada yang luka kan, Mami, kan? Enggak, 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 P Enggak apa, aman, aman Tapi Tapi, P Kok perasaan Mami nggak enak, P? Jangan berpikiran yang nggak enak, Mami Mami tadi masih terbawa perasaan Karena habis gempa Nggak ada apa-apa Semua udah, udah aman Nggak bergerak lagi Iya, tapi P Ibu Betul, Bu Kata Bapak Pasti Ibu Dari keakhir Nguh hias beda sih Nanti Hias bikinin teh lagi ya Ibu duduk aja Iya Iya Kita duduk ya, Mie Aduh Perasaan Mami Benar-benar nggak enak, Lopeng Tolong! 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 Kamu disini aja ya? Ah! Suamiku aku takut Enggak, kamu disini nggak usah gerak, oke? Kamu nggak usah gerak Maksudnya apa sih? Kamu ngapain? Kamu tenang, yang penting kamu menurut sama kamu kamu disini nggak usah gerak, oke? Enggak kamu, kamu jangan kemana-mana kamu disini aja, aku takut suamiku Suami bang, suami bang, suami bang, suami bang, suami bang, suami bang, suami bang Pak 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 Buruan dong pak, nyalain lagi mesinnya, temen saya tuh di atas sana Iya cepetan semua dong Ayo pak Iya iya bu, sebentar bu, saya nyalain bu Tak Arggg K Itu bukannya Pak Saka? Pak Saka? Itu Pak Saka kan? Iya. Iya. Kenapa? Tidak tahu. Rin! Rin, Rin! Bu! Bu! Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Gue ambil minum bentar ya. Ada yang lukang lah, Bu. Tidak. Rin, Rin, Rin. Rin, Rin, Rin. Rin, lo minum dulu. Lo minum dulu. Lo minum dulu. Rin. Rin. Penyebun gue takut banget, Rin. Lu nggak apa-apakan. Tidak. 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 Dita ada di sana juga, Yun. Dari tadi. Rin, kayaknya lo nggak usah mikirin Dita dulu deh ya. Oke? Lo tenangin diri lo dulu ya. Iya, gue nggak usah mikirin yang lain dulu ya, Bu ya. Pelan-pelan, Dit. Dit. Kamu duduk di sini dulu ya. Biar aku cari minum ya. Oke? Sabar ya. Thank you. Hai, Dit. Lo, Dit. Sendirian aja. Suaminya mana? Lo tuh apa sih? Lo tuh buta ya? Lo nggak liat nih suamiku di sebelah gue. Oh, jadi bener ini suami lo. Gue pikir tuh suami lo orang yang tadi naik biang lalas sama lo lo, Dit. New Film Lin, Pak Ren betapa? Lo udah nggak, Pak W Stars? Am.. Masakan mana separ? Masakan sekarang? Um.. Mau coba telepon aja gak, Bu? Iya bener. Coba lo telepon dulu deh. Coba dong, tolong teleponin lo. Ini handphone gue aja nih. Tolongin. Diangkat gak? Gak diangkat ya? Belum, Sil. Ini gak diangkat juga gimana ya, Sil? Ya udah, kita kesana dulu. Nanti coba sambil hubungin masakan lagi, oke? Iya, oke. Ibu kuat gak? Sudah, sudah, sudah. Ya ibu. Sudah. Maksudnya apa ya? Kalian kalo ngomong tuh jangan sembarangan. Kalian gak liat karakter saya. Bit, ayo kita pergi, Bit. Wow, kita liat aja. Seberapa kuat mereka acting kayak gini. Pada akhirnya bau busuk yang mereka simpan selama ini. Akhirnya bakal tercium juga. Bu. Kasian, Ariana. Besti aku. Gak pernah beruntung soal percintaan. Bu, Ariana? Ibu gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, ko saya gak apa-apa. Bu, tadi saya liat Pak Saka kecelakaan, Bu. Kecelakaan? Dimana, dimana? Masaka dimana kecelakaan? Rin, 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 lo jangan panik dulu, Rin. Lo kan abis syok tadi. Tadi saya liat Pak Saka kecelakaan, jatuh, Bu. Dimana, dimana lokasinya? Disana, Bu. Ayo, Bu. Saya antar, Bu. Iya, iya, iya. Jangan-jangan patah nih kaki gue ya. Gak bisa digerakin lagi. Mas? 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 Mas, kamu gak apa-apa, Mas? Mas, kamu gak apa-apa, Mas? Kamu gak apa-apa, kan? Mas, kamu gak usah pikirin aku. Kamu gak apa-apa. Enggak, aku gak. Aku gak apa-apa. Pak, Bapak kok bisa jatuh di sini? Iya, tadi aku mau samperin kamu. Aku terlalu cepat mungkin aku jalan, terus aku ngeliat ada got gitu, sayang. Jadi aku jatuh jadinya. Tapi gak apa-apa kok. Iya udah, oke. Aku khawatir banget sama kamu, Mas. It's okay, it's okay. Gak apa-apa. Beneran gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Coba, coba bangun dulu. Iya, coba bangun dulu. Bisa. Tuh kan, Mas. Kayaknya parah banget deh, Bu. Kita bawa ke rumah sakit aja deh, Bu. Iya, iya, kita bawa ke rumah sakit aja. Ayo, Mas. Bantu, bantu. Tolong, tolong, tolong. Tidak, tolong, tolong. Tidak, tolong, tolong. Tidak, tolong. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Sekarang, Mami minum dulu ya, sayang. Minum. Teh hangat itu. Iya, Pih. Makasih, ya, Pih. Iya, iya. Minum. Bagaimana sekarang? Udah tenang, kan? Iya. Iya, 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 Pih. Mudah-mudahan. Gak ada apa-apa sih, Pih, tapi... Udah. Mami jangan kepikiran, ya. Kan sudah reda. Gak terjadi apa-apa lagi, ya. Siapa, Pih? Telepon malam-malam. Anak kita nih, Ariana. Tapi angkatnya. Arin? Kamu di mana, nak? Kamu baik-baik aja, kan, nak? Di sana, kan, nak? Ini tadi, Pak Pih, di sini terjadi gempa. Ehm, Pih. Arin lagi di rumah sakit. Ehm, bawa sama Saka. Tadi, mas Saka jatuh ke got, Pih, pas lagi di pasar malam. Kenapa? Kenapa dengan Saka? Speaker, Pih. Pelot speaker. Iya, intinya, mas Saka tadi... Katanya dia, ehm... Mau nyelamatin Ariin, terus... Dia jatuh gitu, Pih. Sekarang lagi ditanganin sama dokter, Pih. Iya, iya, iya. Sekarang Papi kesana ya, Naya? Iya, iya. Oke, Pih. Pih, bener kan berarti feeling one happy. Pasti ada kejadian buruk. Mami dari tadi tuh sempat kepikiran. Pas sama ini gak enak. Ya udah, kalau gitu, Mami ikut. Ikut ya, Pih. Oke, Mami siap-siap. Papi ganti baju. Nanti kita panggil Pedro. Antar kita kesana. Iya, iya, iya. Eh, Tom, Tom, Tom. Si Yuna mana? Kok gak keliatan dari tadi? Oh, Yuna lagi jagain Mbak Riri, Bon. Soalnya tadi kan katanya kayak agak kontraksi gitu. Semoga gara-gara gempa tadi dia gak panik sih. Kasian juga ya. Terus, keadaannya sekarang juga? Kalau masalah itu gue kurang tahu juga. Gue belum dapat update-an dari Yuna. Apa mau gue telepon nih, Yuna? Iya, coba lo, Tom. Gak diangkat, Bon? Eh, coba telepon si Riri. Oh, iya, Riri. Tommy? Hai, Tom. Kenapa? Halo, Mbak. Maaf ya, ganggu. Eh, gimana keadaannya? Oh, aku udah enakan sih. Perut aku udah gak kram, gak tiba-tiba kontraksi lagi kok. Ini juga di rumah lagi santai-santai aja. Mainan handphone, liat sosial media. Tapi Yuna ada di sana kan, Mbak? Soalnya gue teleponin gak diangkat sama dia. Yuna? Eh, Yuna kayaknya barusan bilang kalau dia ke pasar malam nyusulin Ariana, Tom. Jadi di sini gak ada. Oh, gitu. Yaudah, selamat istirahat ya, Mbak. Maaf ganggu. Iya, thank you, Tom. See you, bye. Kenapa? Riri bilang apa? Patah Mbak Riri? Si Yuna sama Ariana ke pasar malam loh. Tapi kenapa Yuna gak ngajakin gue ya? Minimal ngasih kabar lah. Gue kayak gak dianggap tau. Berasa gak dianggap gue, Bon. Ini jangan-jangan dia sama seorang lain nih pergi kesana nih. Kebiasaan loh, overthinking dulu. Capek gue, Tom. Kamu kenapa sih? Aku lagi kesel banget, Dante. Rencana kita buat Ariana mergokin Saka sama Rita itu gagal. Aku tuh cuma bingung aja. Kenapa ya? Dari dulu tuh keadaan selalu memihak ke Saka. Ada aja caranya untuk nutupin kebohongannya Saka. Atau mungkin hidup lagi mempermainkan Saka. Maksud kamu? Iya. Jadi Saka dibiarkan lagi di atas angin. Dan semua yang dia lakuin ini, itu sesuai dengan rencana dia. Dan semua akan baik-baik aja. Tapi nanti, setelah semuanya terbongkar. Saya yakin, Saka bakal ngerasain apa yang gak pernah dia rasain. Dan itu bakalan sakit banget. Dan yang terpenting sekarang, semuanya udah jelas buat kita berdua. Kalau Saka sama Dita emang lagi ada hubungan. Iya. Kalau bener sayang. Dan bukti foto di pasar malam itu, dan CCTV waktu kita di butik, itu udah cukup buat ngancam Saka. Tapi kita gak boleh gegabah. Kita harus cari waktu yang tepat untuk membongkar semua kebohongan Saka itu. Secara perlahan. Tanpa Saka sadari. Kamu bener, Pip. Secara perlahan. Dan aku bener-bener gak sabar untuk melihat kehancurannya. Saya juga. Isti, Rin. Lo mendingan duduk aja deh. Lo shock gitu kok mukanya. Duduk aja yuk. Gue gak bisa tenang yuk. Gue tadi liat banget mas Saka kesakitan banget. Gue panik banget. Gue takutnya mas Saka kenapa-napa. Sisil paham, Bu. Tapi juga ibu harus tenang. Kita duduk dulu yuk. Yuk yuk yuk. Arin. Mana Arin ini? Ini. Arin. Arin. Saka. Saka mana sekarang, Mak? Mas Saka lagi ditanganin sama dokter. Rin. Kan Mami sama Papi lo udah dateng. Kita pamit duluan gak apa-apa ya. Udah malem soalnya. Oke. Thank you banget ya. Udah nemuin gue. Kalau ada apa-apa, telfonin Sisil ya, Bu. Iya. Tante, Om. Kita pamit ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Hati-hati ya. Udah nemenin Ariana ya. Iya, Om. Hati-hati ya. Terus, Arin. Ini apa yang terjadi sama kamu, Mak? Ada apa ini? Jadi, tadi Ariana tuh ke pasar malam, Ki. Terus tiba-tiba ada gempa, kan? Iya. Biang lalanya stuck. Pas banget, Arin lagi di dalem. Terus, ya udah. Oh my goodness. Jadi, waktu pas gempa, kamu ada di biang lala. Ada di atas itu. Ya ampun, Arin. Atau memintu kamu selamut ya, nak? Gak apa-apa. Gak apa-apa, kan? Gak apa-apa. Cet-et aja. Gak dia lukanku. Ini gak usah khawatirin, Arin. Lebih penting sekarang masaka. Soalnya masaka kakinya kayaknya cedera deh. Arin gak apa-apa kok. Arin berhasil turun kok. Pas begitu biang lalanya udah bisa putar lagi. Ya, bener kan, Bi. Berarti feeling Mami, Pantesan feeling Mami tuh perasaan gak enak banget. Gak karu-karuan. Terus, sebenernya apa yang terjadi sama saka? Sampai kakinya itu sesuatu sama dia? Arin juga gak tau, Bi. Sebenernya apa yang terjadi tuh Arin gak paham. Yang jelas katanya masaka mau nolongin Arin. Terus, tiba-tiba dia kepleset. Jatoh kegot gitu. Karena gelap dan gak keliatan gitu. Iya, iya, iya. Ini namanya musibah. Gak ada satu orang pun yang mau mendapatkan musibah. Kamu sabar, Rena. Iya. Terima kasih ya. Kamu udah antren aku. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Aku cuma gak habis pikir aja sama saka. Bisa-bisanya dia tadi ninggalin aku loh. Padahal aku lagi ketakutan banget tadi. Suami. Suami macam apa sih kayak gitu. Eh, iya. Aku tau. Kau masih takut ya. Oke. Eh, sini peluk aku. Ayo. Udah. Kamu gak perlu khawatir lagi ya. Sekarang kamu udah ada di pelukan aku. Makasih ya. Tapi gimana pun aku tetep masih khawatir sih sama saka. Karena tadi aku ngeliat kondisi dia itu jatohnya dari ketinggian yang cukup tinggi. Udah. Aku yakin saka baik-baik aja kok. Percaya sama aku. Anyway. Aku mau langsung pulang. Atau mau disini dulu? Ya boleh deh. Kamu temenin aku dulu ya. Cieee. Yang habis dari pasar malem. Gimana? Seru gak komedi putarnya? Jangan. Banyak. Bocot. Aduh. Harus dari mana sih? Galak banget. Harusnya kalo abis dari pasar malem tuh happy. Galak banget sih mukul-mukul. Lo gak tau aja sih. Tadi itu ada tragedi yang bikin tegang banget. Sampai pasak aja masuk rumah sakit. Hah? Kok bisa? Kok bisa sampe begitu? Duh Coki. Gue udah capek banget ya. Gue udah pengen istirahat. Gue udah gak ada waktu buat jelasin semuanya sama lo. Oke? Mir! Kok bisa ya? Apa jangan-jangan karena gempa tadi? Tau gitu gue ngikutin mimpilin Cecil tadi biar gue gak pilih informasi kayak gini. Kondisi kaki Bapak Saka memang ada keretakan Bu. Tapi untungnya tidak terlalu parah. Harusnya perawatannya tidak terlalu lama. Selama Pak Saka beristirahat dengan benar. Makasih ya dok. Ya berarti saya udah boleh pulang kan dok ya? Saka-saka udah-udah istirahat dulu. Saya sarankan Bapak untuk dirawat terlebih dahulu Bapak. Dok tapi saya... Saka. Saka. Tindang. Lebih baik dengarkan aja dulu sarannya dokter. Itu terbaik untuk kamu. Dok tapi bisa kan kalau hanya dirawat untuk satu malam aja. Bisa Pak. Baik. Saya permisi dulu. Ya mas. Makasih dokter. Dok. Bisa sampai kayak gini sih mas. Kau harus ngantor sih. Bisa bikin kantor dulu mas. Sae. Guys. Nih sarapan dulu sebelum kita kerja keras hari ini. Thanksgiving buat kalian berdua nih. Thanks ya bon. Eh, sayang. Maafin aku ya, semalam aku bener-bener kecapean Jadi aku langsung tidur, aku gak sempet ngabarin kamu Udah lah, lo tenang aja Yun Kalo si Tommy gak mau maafin lo Tuh ginjal lo gue makan tuh Oh iya, by the way Saka gimana? Mas Saka kabarin semalam nginep di rumah sakit Cuman hari ini katanya udah pulang Kalo gitu sekalian aja ntar kita jengukin kali Itu Itu bukannya Saka sama Dita ya? Oh iya, semalam Mending gue gak usah cerita ke mereka dulu deh Kalo jadi salah paham kan berabe juga Lagian gak jelas juga Saka sama Dita ngapain kan? Woy, ya malah bengong Semalam kenapa? Gue masih ngeri banget sama kejadian semalam Bon Udah lo tenang aja Makanya sekarang lo makan berdua ya Gue mau ke set dulu Thank you, Bon Thank you, Bon Sini, samping aku Samping, Mas Kamu kemarin panik banget ya Ngelet aku kayak gitu Maaf Apa-apa, Mas Bukan salah kamu kok Aku kan udah kamu ajakin Tapi aku punya gak mau Ya manas, ngantuk dulu Saka tuh kemana sih? Keterlaluan banget deh Masa sampe sekarang belum ada kabarnya juga Buah Siapa sayang? Ini pabamu. Mas, kamu gak apa-apa? Aku bobo aja. Mas, sini aku bobo. Gak apa-apa, gak apa-apa mas. Mas, biarin aku aja yang angkat. Iya, bisa kok. Mas, udah aku aja. Tapi... Mas. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Pak, suami saya sekarang lagi gak bisa ngobrol karena suami saya lagi di rumah sakit. Jadi kalau ada urusan pekerjaan, Bapak bisa langsung telepon aja ke kantor. Halo, Pak? Saya kok di rumah sakit? Dia ngomong apa saya? Gak, gak ada suaranya mas. Aduh, mungkin kepencet kali ya Pak Bambang. Iya, telepon balik kali ya? Eh udah, gak usah, gak usah. Gak usah. Mungkin kepencet kali ya Pak Bambang. Biarin, biarin. Gak usah diladenin saya. Kamu sini aja. Maafin Pak Bambang ya. Loh, fokus rumah. Bapak ke kantor? Ini kebetulan banget ini. Saya ketemu sama kamu. Saya itu dari rumah pergi ke kantor memang bertujuan mau mencari kamu. Karena saya mau minta bantu sama kamu. Untuk kamu bisa menghandle sementara perusahaan ini. Menggantikan Saka. Emangnya Saka kenapa, Pak? Wah, itu dia Dante. Kemarin itu Saka itu mendapatkan musibah. Dia punya kaki retak. Dan dokter menganjurkan untuk sementara waktu Saka istirahatmu. Tapi untuk sementara waktu saja. Maksud Bapak, Saka kecelakaan? Ya seperti itulah. Tapi kamu bisa kan ya? Bapak tenang aja. Saya udah sering kok nge-backup kerjanya Saka. Karena Saka itu suka banget hilang-hilangan saat dibutuhkan. Pembelan-pelan ini, susten. Bisa. 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 Bisa kok. Bisa kok. Bisa. 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 Bisa datang sama Mami ya? Iya non, katanya biar bisa masakin non Arim sama Saka. Makasih ya bi. Makasih Pedro. Sama-sama non. Mas kenapa sih nggak di rumah sakit saja? Kenapa kan di rumah Bi? Saya kalau di sini ntar berasa kayak orang sakit jadi. Yah, kan emang sakit mas Yah, gitulah Bi Susah dikasih taunya Gapapa Bi, emang biar Dibiasain aja cepat sembuh Amin Ayo masuk mas Ayo Tinggal ya Yuh, liatin aja Bedrock Bedrock ajar ya Bedrock Mbak, saya mau foto dong Silahkan di studio satu ya kak Makasih ya Halo Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Pagi, mbak saya mau cetak lagi hasil foto-foto saya waktu foto sama suami saya di studio ini Bisa ya? Sebentar saya catat dulu ya Bu Ya Ya Itu, itu Dita kan? Ibu kenal Padahal pembayang di foto ini dulu pernah kesini bu Tapi dengan pria yang berbeda Maksudnya gimana ya beda gimana Beda bu prianya bukan yang ini saya aja kaget Prianya bukan yang ini Memangnya pria yang kemarin gimana maksudnya ciri-cirinya Duh maaf ya bu saya gak bisa buka data pelanggan Tapi saya yakin pria yang ini beda sama yang dulu Iya mbak iya gak apa-apa Eh siapa namanya mbak? Riri, Riri sama Galvin ya Sayang Kamu haus ya ini Aku buahin minum Makasih ya Tom Sayang Aku minta maaf ya semalam aku sempat mikir kamu yang aneh-aneh Karena kamu gak ngabarin aku Jadi Sekarang kamu gak percaya nih sama pacar kamu sendiri Iya aku minta maaf ya Lagian gak mungkin lah aku jalan berdua sama cowok Terus aku gak bilang sama kamu Iya aku salah sih Aku udah Overthinking aja semalam sayang Maaf ya Tapi maafin aku juga ya Semalam aku sempat ketemu sama Dion Dan aku gak mau ngasih tau kamu Dan aku gak mau ngasih tau kamu Bu Ariana itu lagi ngeraut pas saka Karena kecelakaan kemarin Harusnya perhatiin dikit ke Ya kalo soal itu sih Itu makarma pasti Gini nih Kalo hati orang busuk tuh gini Orang lagi kecelakaan itu perhatiin gak Malah ngomong gak jelas Mana sih Sampai jumpa Aku kayaknya harus ngabarin Dita nih. Pasti kaget banget tadi. Saka. Halo Saka. Saka kamu baru ngabarin aku, kamu gimana kondisi kamu sekarang? Kamu kok bisa masuk rumah sakit? Karena kemarin jatuh. Ya mohon Saka aku tuh, aku dari sekarang kepikiran sama kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Iya, Dit. Kaki aku tuh retak gara-gara jatuh dari biang lala. Yaudah, kamu jangan banyak gerak dulu. Sekarang kamu gak setaku dimana rumah sakit aku kesana sekarang ya? Nggak, 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 Dit. Nggak usah, nggak usah. Aku juga udah di rumah sekarang. Nggak perlu, nggak perlu. Nanti aja aku kabarin kamu lewat chat ya. Iya, nggak apa-apa. Aku mau ngecek kondisi kamu sendiri. Aku mau pastiin kamu tuh baik-baik aja. Aku mau ngerawat kamu. Enggak, Dit. Jangan. Jangan, Dit. Kalau aku bilang jangan ya, jangan. Kamu ngerti nggak? Kamunya kenapa sih? Aku tuh cuma mau jagungin kamu loh. Aku mau tau kondisi kamu secara langsung. Dit, kamu tuh nyadar nggak sih? Saka? Saka? Eh, sayang. Mas, kamu makan dulu, Mas. Jadi kamu cepet sembuh. Nih yang anget-anget nih. Makan sup, buatan, bias. Bias. Ah. Ehm. Lagi, lagi, lagi. Ah. Maaf ya, Mas. Mas ya? Sama-sama, Mas. Makan lagi ya. Gak mau ya itunya ya. Ini bias loh tadi yang masak, Mas. Iya. Ngerti lagi nih gue. Hai, sayang. Kok pasti kesini mau jemput aku buat makan siangnya? Nelampir ini pasti sengaja nih. Iya. Biasa aja kali. Kenapa mbak? Iri ya? Kok iri bilang. Sayang. Kayak mendingan sekarang kita harus pergi deh. Dari apa nanti ruangan ini jadi kebakar? Karena ada yang kebakaran karena cumur. Yuk. Sayang. Yon, Tom. Lagi beri kemakan siang ya? Iya. Calong-calong waktu sedikit lah. Gimana keadaan lo, Mas? Gini lah. Lagian lo lucu banget deh. Bisa-bisanya masa lo jatuh ke dalam kot. Pantes ya dari tadi itu gue mencium aroma-aroma gak enak. Hehehe. Ini kali agak keren dikit, saks. Iya ya, bercanda-bercanda. Eh tapi ya, Mas. Gue jadi kayaknya sesuatu deh. Jadi kemarin gue tuh sempet liat ya ada cowok manjat biang lalagi tuh kayak mau nolongin Ariana. Itu lo bukan sih, Mas? Soalnya kayak perawakannya tuh mirip banget sama lo. Emang ada. Tapi lo tau gak sih, si Putra alias Dion itu, dia tuh muka dua banget. Kemaren ya di pasar malem dia sok manis sama gue, so romantis. Sekarang dia mesra-mesraan sama Nita. Em, Mbak Riri maafin ya soal tadi. Pasti gak nyaman ya. Udah Rian, santai aja. Tau juga sebenernya semua ini yang mulai tuh mama mertua aku, mama Niken kan. Jadi ya mau gak mau ya, ya terima aja. Em, ngomong-ngomong. Semalem gue liat Nita sama suaminya ciuman di pinggir jalan. Oh ya? Hmm. Entah sama Dion ciuman. Kalo emang udah membaikpun, kamu mendingan istirahat dulu sampe bener-bener pulih total, Mas. Aku gak maulah. Dan nanti jadi semena-mena sama kamu karena kaki kamu sakit. Mas Galvin. Masa aku mau gak bilang-bilang kesini. Maafnya udah bikin kamu nunggu lama banget. Sekarang lo dateng ke lokasi yang gue share sekarang ya. Kerjaan lo ada disana. Terus gue harus ngapain? Coki lo gak usah banyak tanya. Lo dateng aja langsung kesana, nanti lo juga tau lo harus ngapain. Gue juga udah transfer uang ke lo, jadi gak usah bawel. Mama bingung deh sama Riri. Kenapa sih Riri itu suka banget, hobi banget nginep di rumah orang lain terus? Mending kalo dia nginep di rumah temennya aja. Nah ini, nginep di rumah Ariana juga pak. Saka masih belum ada kabarnya juga. Em, gak bisa pak kasih kabar sebentar. Lagian ya, kenapa sih garyan aja yang celaka? Jadi saka yang kena. Kok bisa ya? Vendor pengadaan barang itu hilang begitu aja. Iya pak, Galvin juga gak ngerti. Orang ini juga bilang, katanya semuanya udah tersedia. Semuanya akan dikirim, kalo semuanya dibayar lunas pak. Nah masalahnya Galvin udah bayar lunas. Tapi barangnya gak tersedia juga, gak dikirim. Kayaknya gak mau ngusah khawatir saya. Dan nanti tuh gak bisa apa-apa tau. Dia tuh cuma investor. Tetep aja otaknya ada di aku sama papi kan. Dan sub indo by broth3rmax